Tengis Amel pecah ketemu Ibu dan Naiki Ardila, merasa ada ikatan, beber kemungkinan jadi penerus Naiki. Sosok Amel, gadis yang mirip Naiki Ardila baru-baru ini ramai diperbincangkan publik. Setelah viral karena mirip Naiki Ardila, Amel pun berkesempatan bertemu dengan Ibu dan Naiki. Belum lama ini Amel mengurai cerita pertemuannya dengan Ibu dan Naiki Ardila. Disebutkan Amel, mulanya mereka hanya saling sapa melalui video call. Hingga akhirnya Amel memutuskan untuk bertemu langsung. Hal itu ia ungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara Pagi-Pagi Ambiar pada 28 Juni 2021. Ada teman dari keluarga Almarhumah yang menghubungi aku, dari video call dulu akhirnya ketemu dengan keluarga Almarhumah, ucap Amel. Momen pertemuan Amel dan Ibu dan Naiki Ardila sontak jadi sorotan di media sosial. Tampak keduanya menangis harus saat bertemu langsung. Amel mengaku dirinya merasakan ikatan saat bertemu langsung dengan Ibu dan Naiki Ardila. Karena pertama kali ketemu Mami merasa seperti ada ikatan, kata Amel sambil menahan tangis. Ia juga menceritakan, apa saja yang disampaikan Ibu dan Naiki. Ternyata, Ibu Naiki Ardila banyak memberikan pesan nasihat yang berarti untuk Amel. Mami pesan ke aku agar tetap utamakan sekolah dulu, terus rajin sekolahnya, salat lima waktu, sama sayangi orang tua, dan bahagiakan keluarga aku, katanya. Kemudian, Amel juga menceritakan, Ibu dan Naiki mendukung dan mendoakannya. Pokoknya Mami doain aku dan mendukung kegiatan aku selagi itu positif, ujar gadis manis itu. Dalam acara TV tersebut, Amel pun menjawab pertanyaan tentang kemungkinan dia menjadi penerus Mika Ardila. Kalau ini jalannya, aku akan usahakan sebisa aku, ujar Amel. Namun, Amel mengaku kurang bisa memiliki kemampuan dalam bernyanyi. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan, ia bisa saja mengasah kemampuan untuk berarti. Ia mungkin, katanya.